Intro Shalom bapak ibu saudara-saudara kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada salam sunirisi, salam pelayanan sekolah minggu omonginan selamat tahun baru kirim salam buat kawan-kawan guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu kita dimanapun kita melayani semangat baru, tahun yang baru, berkat baru kasih Tuhan yang senantiasa baru bapak ibu saudara-saudara tetaplah melayani pun misalnya banyak anak-anak kita yang tidak datang ke gereja namun sekolah minggu tetap harus beribadah pada tanggal 1 Januari 2023 ya mengenang ya, entahpun kiranya hanya 10 orang, 20 orang yang datang, layanilah mereka beritakanlah firman Tuhan melayani sekolah minggu adalah keputusanku melayani Tuhan adalah kewajipanku mari kita merseh untuk jamita sekolah minggu 1 Januari 2024 adung ratapan 3 ayat 21-25 demikian firman Tuhan tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku kata jiwaku oleh sebab itu aku berharap kepadanya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari dia demikian firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kita Bang Enang saya hanya mau menekankan satu hal untuk kita tekankan kita ajarkan kepada anak-anak kita sebagaimana penulis kitab ratapan memperhatikan hal-hal demikian apa itu Bang Enang tak berkesudahan kasih setia Tuhan maka mari kita ajak anak-anak kita untuk mereview perjalanan kehidupan mereka tahun 2023 sehingga sampai di tahun 2024 dengan sukacita apakah mereka mampu melihat kasih Tuhan dalam hidupnya Bang Enang sejak dari dini mari kita ajak anak-anak kita untuk mampu melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya menolongnya membantunya memberinya kesehatan memberinya nafkah melalui orang tua dan lain sebagainya penulis kitab ratapan memperhatikan kasih setia Tuhan tak berkesudahan pun banyak pergumulan yang sedang mereka hadapi penulis kitab ratapan adalah Nabi Yiremiah dia adalah saksi mata bagaimana Tuhan menghukum umatnya mereka bergumul mereka menderita tetapi Nabi Yiremiah penulis kitab ratapan masih mampu melihat bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi besar kesetiaan maka Bang Enang kita ajak anak-anak kita untuk senantiasa melihat kasih Tuhan dalam kehidupannya maka Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya kita melangkah ke tahun 2024 inilah yang harus diingat oleh anak-anak kita Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya maka setelah kita mengajak mereka melihat kuasa Tuhan kasih Tuhan dalam hidupnya kita ajak mereka untuk tetap berpengharapan di tahun 2024 ini amin demikian juga dengan guru-guru sekolah Minggu Bang Enang berharaplah hanya kepada Tuhan kasih Tuhan selalu baru tiap pagi maka anak-anak kita Bang Enang diharapkan senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupannya di tahun 2024 ini Bapak-Ibu Saudara-Saudara selamat melayani ya Bang Enang jangan lupa perlengkapan pelayanan sekolah Minggu kita mari kita nikmati berkat Tuhan di tahun 2024 ini salam sunedis God bless you non-stop selamat menikmati